Tadi tuh ketupatnya tuh kecil-kecil ya teh ya Iya tuh ada contohnya Tuh Ketupatnya tuh Kecil-kecil Kontongnya Setelah direbus Jadi gendut-gendut Tete Halo mama Halo Tete lagi ngapain? Gimana tuh mama bikin ketupat? Oh iya Karena besok mau idulat Tapi mama kalo bikin ketupatnya yang praktis aja teh Bikin ketupat dari ketupat adabi Ini lagi direbus Ini masak opor Mama masaknya gak banyak Biar gak mau basit Ini tuh ketupat adabi temen-temen Udah ada kemasan plastiknya terus Tinggal direbus Selama 60 menit sampai 90 menit Habis itu nanti kalo sudah mateng Jangan langsung dimakan Harus disimpen dulu Sampai 2 jam Setelah 2 jam bisa dikonsumsi Karena apa teh? Karena kalo langsung dimakan Ketupatnya masih lembek Jadi harus disimpen dulu Tuh lagi di pasar Ini tuh udah mau 1 jam tinggal setengah jam lagi ya Tete kira ini lagi potongin bawang Tete kira ini lagi potongin bawang Bantuin mama Tete Asya Tete Asya lagi ngapain sama Alin? Tete Asya lagi ngasuk Tete Asya lagi ngasuk Mak karena Tete Asya belum bisa potong-potong Bang 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 Kalau mama masak tuh dia ngariung lihat teman-teman aku tuh udah bisa ini enak kayaknya teteh udah masa banget mau makan itu kita cobain lontongnya nanti lihat tutorial mama memasak ketupat adabi ya teman-teman 15 minit later nah teteh kayaknya ini udah matang teteh gak matang mama yes tapi kita udah rio minum teteh lagi ngegoreng bawang teman-teman siapa yang dirumahnya suka bantuin mama iya kalau teteh seri suka ngecu suka ngecu piring potong bawang ya teteh sambil belajar nah ini udah hampir 90 menit kita matiin aja ya kompornya ya dan kita liat bagus nih hasilnya ya mas kita bentar lagi matang teteh kita liat wow panas teteh kita angkatin dulu ya satu-satu ya angkat dulu ya ma karena biar apa ma biar lebih padat dulu aku liat udah pelani kayak kecil banget sambil belajar biar nanti bisa pas udah keteh udah keteh tadi tuh ketupatnya tuh kecil-kecil liat ya iya tuh ada ketupatnya tuh kecil-kecil kantongnya setelah di rebus jadi gendut-gendut ini jadi gendut-gendut sekali jadi gendut banget ini tuh kita tadi tuh bikinnya tuh dari jam berapa sih dari jam 5 lah jam 5 karena mama matangnya jam jam ini setengah 7 ini udah setengah 7 oh iya nah ini tuh tapi gak boleh dibuka dulu harus disimpan dulu tuh lihat ya teteh tadi mama gak sempet videoin sebelum masukin ketupatnya coba teh lihat ketupatnya dulu teh nah ketupat ini teman-teman tuh ketupat mini ada wangi ya teh tidak bisa tercium teh nah gini teh tadi tuh ketupatnya segede gini teman-teman tuh kecil banget ada beras terus ada kemasan ini ya teh tuh apa itu mah kok bolong-bolong sih bolong-bolong terus disini tuh ada label halalnya juga jadi gak apa-apa gampang teman-teman tinggal air yang air air ada di panci air di panci terus masukin kemasan ini isinya tuh ada 30 piece tuh wow ya puluh piece mama kita cuma dapat berapa ya kita belinya di pindervan frozen food kalau kalian mau beli nanti mama tulis ya di deskripsi nomor teleponnya enak ini bisa pesen nanti sampai ketemu kita cobain ya teh pas makan aku ya pas makan ya kita cobain ini disimpen dulu sampai dingin itu panas gak panas gak bisa dikupas teh kok yang tuh praktis banget ya kalau ntar pas dikupasnya gimana plastiknya mah dipotong dipotong berasnya wangi banget ya teh terus putih banget beras apa nih kok temen-temen saya mau mau nanya nih apakah yang kerasinya ajaib kenapa bisa lihat plastiknya itu halal eh halal plastiknya itu aman teh tuh dibung tuh ketupat nasi ada abi dibungkus dengan plastik HDPE tuh yang tahan sungguh tinggi tapi mah kenapa kalau direbus kan kita kalau kalau dilebus nasinya tuh jadi bubur kok ini ya enggak udah ada ininya obat kayak kayak buat bikin ketupat biasanya aja gitu pakai ragi apa enggak tahu mama juga soalnya mau belum pernah mama saya pengen nanya kenapa plastik ini bisa membentuk ini apa sih bingung kayak ajain enggak tahu tuh dari sananya kali ya dari sini tapi mama kalau di kupat eh kalau di kupat eh kupat biasa kupat eh kupat biasa gini tapi bikinnya dari pak bikinnya juga mah enggak bisa teh jadi harus pakai bungkus ketupat yang dari daun apa ya itu aku belum lihat temennya recommended banget ya ketupat mini bisa buat acara-acara buat idul fitri idul adah kalau kalian udah aman terus kalian udah ketupat kalian bisa boleh ini 12 tinggal dipasak tinggal dipasak ya nah ini udah jadi ini tete mama tete udah ngasak penampakan nonton bagus ya teh ketupatnya tuh ini udah jadi ketupatnya kenyal dan lembut tinggal kita tambah sayur aja teh mantep ya ya ini bisa dicoba kalau di rumah kalau punya mau sayurnya ada seperti biasanya ada ceker ceker ayam karena tete suka banget ya mama tete dan dede suka banget jadi mama tuh selalu ajak kalau masak opor atau sapu-sapu suka ada ceker ya sekalanya karin juga suka karin udah makan dulu karena tete dan jadi asya suka ceker ini lihat temen-temen ini panas dan layuk teker wih udah lagi joget on the on tinggal di santap santap ini pasalnya kayak gini iya ini sebelum dipotong-potong dan ini sebelum dan ini sebelum direbus kebedaannya ini udah buntuk gedeh tuh ini tuh bolong-bolong dan lengket yang tete pake sama selamat makan tete makasih mama tapi sebelumnya dicobain dulu teh gimana rasanya nyamil banget enak enak kenyal ya teh dong iya mantap lebarannya jadi gue mau makan dulu bye jangan lupa subscribe bye bye bye